Intro Halo semua, welcome back to our podcast Buka-bukaan soal jaksa, bakso aja Kali ini kita akan bahas topik podcast yang gak kalah menarik nih dari podcast kita sebelumnya Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kenalin dulu nama gue Afik Gue Arsya Dan gue Putra Jadi kali ini kita bakal nemenin kalian untuk diskusi di episode 2 podcast kita nih Topik yang akan kita bawain hari ini adalah topik yang juga sering dipertanyakan oleh masyarakat Yaitu, bener gak sih jaksa itu boleh lengkap jabatan? Nah sebelum kita masuk ke situ, mungkin bisa dijelasin lebih dulu nih sama Putra Secara umum mengenai apa sih sebenarnya konsep jabatan dari seorang jaksa itu? Jabatan jaksa itu sendiri sebenarnya ada dua ya Yaitu jabatan fungsional sama jabatan struktural Kalau jabatan fungsional itu menyakut tugas, fungsi, dan mengundang jaksa Misalnya melakukan penuntutan Nah semua jaksa ini pasti punya jabatan fungsional karena penuntutan hanya bisa dilakukan sama jaksa Kalau jabatan struktural itu menyakut struktur organisasi yang bertingkat-tingkat Contohnya adalah kepala kejaksaan negeri atau kajari Seorang kajari punya keundangan tersendiri nih Misalnya memimpin kantor atau menunjuk jaksa yang menangani perkara dengan dibantu oleh kepala seksi atau kasih Kalau gitu berarti bisa dong dibilang kalau jaksa itu bisa dan boleh rangkap jabatan Sebenarnya kalau menurut pasal 53 PP no.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil Soalnya gue tuh nggak boleh kalau buat PNS tuh untuk rangkap jabatan Sebenarnya kalau dibilang rangkap jabatan sih nggak ya Karena jabatan struktural dan fungsional itu beda Dan nggak semua jaksa itu punya jabatan struktural Dan sebenarnya kalau kita baca lagi nih di penjelasan pasal 98 PP no.11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri Disitu dijelasin kalau jaksa yang punya jabatan struktural itu dikecualikan dari pasal 98 tersebut Selain itu di pasal 98 disebutkan juga kalau rangkap jabatan diperbolehkan untuk jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi Yang kompetensi dan bidang tugasnya tidak dapat dipisahkan dari jabatan fungsionalnya Jadi bisa dibilang jabatan jaksa ini unik dan dilindungi oleh undang-undang gitu ya Jadi bisa punya jabatan struktural dan fungsional Oh kalau gitu berarti bisa gue simpulin kalau jaksa itu memang boleh rangkap jabatan ya Tapi ada satu lagi nih yang mau gue tanyain Jadi rangkap jabatan itu diperbolehkan hanya di lingkup kejaksaan aja atau boleh juga di luar kejaksaan sih Terus ada nggak sih rangkap jabatan yang nggak diperbolehin bagi jaksa? Sebenarnya ada lagi ya di UU Kejaksaan yang baru di pasal 11A ayat 1 Jaksa ini bisa mengisi jabatan di luar kejaksaan Misalnya pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Misalnya di kedubas atau di organisasi internasional Organisasi profesi internasional atau penugasan lainnya Tapi ada juga jabatan atau profesi yang nggak boleh diduluki oleh jaksa Misalnya nggak boleh jadi pengusaha Terus nggak boleh jadi pengurus atau karyawan di BUMN, BUMD Sama di swasta juga nggak boleh Terus jaksa juga nggak boleh jadi advokat Oke jadi kalau gue bisa simpulin Berarti kalau di pasal 98 PP no.11 tahun 2017 itu Jaksa yang memiliki jabatan struktural dan juga fungsional itu nggak termasuk dalam rangkap jabatan ya Yang dilarang Tapi untuk rangkap jabatan yang dilarang itu ada di pasal 11 UU Kejaksaan yang lama Yang mana jaksa tuh nggak boleh jadi pengusaha Nggak boleh jadi karyawan atau pengurus BUMN, BUMD Dan juga jadi advokat Tapi di samping itu jaksa juga bisa rangkap jabatan di luar instansi kejaksaan ya Yang diatur di dalam pasal 11A di undang-undang kejaksaan yang baru Bener nggak? Bener Bener, bener, bener Oke Menarik banget ya teman-teman diskusi kita hari ini Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua Yang udah nonton Makasih banyak buat Mas Putra dan Mbak Arsya Yang udah datang hadir dan diskusi bareng kita hari ini Makasih juga buat semua yang udah nonton Sampai habis See you Dadah, see you semua